selamat menikmati 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 sekat menikmati terima kasih rauhan selamat menikmati selamat menikmati sedikit fokus belajar kita hari ini nah kemudian ibu akan memberikan sebuah motivasi belajar agar kita sedikit termotivasi ya silahkan berikan pendapatnya apa sih makna yang kita bisa ambil dalam video tersebut apa cikal tadi cikaliat ini berdasarkan pemikiran saya aja ya bu ya kalau kita seberat apapun masalah kita karena tadi cikaliat si anaknya ini kan ada diletekin sama temennya terus ada pertengkaran di rumahnya tapi dia tuh tetep yaudah jalanin aja gitu jadi apapun masalahnya coba terus berusaha dan jalanin aja karena pasti bakal nemuin kebahagiaan nantinya tapi kalau koreksi aja ya baik ada lagi selain cikal cikal sudah bagus ada lagi mungkin ini bebas berpendapat terserah kalian dari hasil yang video kalian lihat ya kalian pendapat saja apa sih yang bisa kita ambil manfaatnya dari video tersebut ada Fanya mungkin Fanya apa Fanya saya sama dengan cikal gampangnya aja ya Fanya ya pinter ya kamu ya ya betul apa yang dikatakan cikal ya jadi mungkin lebih tepatnya kita harus fokus dengan tujuan meskipun banyak masalah yang menghadang ya nah sebelum kita masuk ke dalam teks prosedur ibu akan sedikit menanyakan ya menanyakan pembelajaran kita terakhir ya kelas 10 itu apa saja sih yang kita pelajari kemarin tolong siapa yang menjawab saya ibu ya silahkan Fanya setelah liburan ya silahkan pelajaran minggu lalu adalah tentang teks krisi memahami tema makna dan suasana puisi ya betul itu yang terakhir ya yang terakhir pertemuan kita ditutup dengan teks puisi ya Alhamdulillah Fanya masih ingat walaupun tadi kita sudah kepotong ya kemarin kepotong liburan ya Fanya masih ingat bagus ya nah kemudian ibu akan menanyakan pengalaman kalian ya apakah kalian pernah melakukan sesuatu lalu apakah kalian mencatat langkah-langkahnya ketika kalian melakukan sesuatu entah itu memasak atau melakukan kegiatan siapa siapa Nabila baik pernahnya ngapain waktu itu saya buat keju arono bentuknya seperti pisco tapi bedanya ini pakai keju enak loh bu wah boleh ya kapan-kapan ya kita kalau sudah tatap muka boleh itu dibawa ya ya baik terima kasih Nabila terima kasih Nabila atas pengalamannya membuat pisco ya itu sangat menarik dan langkah-langkahnya dibuat dibikin atau kamu mengikuti langkah-langkah yang ada ya mengikuti langkah-langkah oh baik nanti bisa di-share juga ya resepnya ya begitu ya apa sih kompetensi dasar yang kalian bisa dapatkan atau kalian capai ya saat ini ya adalah kompetensi tentang menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang kerjaan ya berkaitan dengan bidang pekerjaan jadi yang pertama kali ini kita akan menganalisis informasinya saja yang berupa pernyataan dan tahapan-tahapannya jadi kalian apa namanya dapat menunjukkan ya tujuannya adalah kalian dapat mengklasifikasikan informasi berupa pernyataan umum jadi mana yang masuk ke dalam pernyataan umum dalam teks prosedur ya secara cepat dan berpengjawab lalu yang kedua adalah kalian dapat menganalisis informasi berupa tahapan-tahapan apa saja yang kalian dapatkan dalam teks prosedur ya jadi hanya itu yang kita harus capai hari ini ya ibu akan memberikan sebuah video lagi ya video ini adalah tentang pasti semuanya bisa dong ya pembuatan nasi goreng ini cara membuat nasi goreng sederhana perhatikan perhatikan baik-baik ya lalu juga akan sehat terkabungkan tata-tata tata-tata atau kalau kalian sejak tadi di bawah lalu gue tambah nyata selamat menikmati 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 ya Lorenzia ini nama kamu bagaimana disitu terterannya Gabriel kenapa Gabriel kenapa bukan nama kamu ya ibu maaf sebelumnya saya izin pakai akun Google Meet milik adik saya karena kebetulan akun Google Meet saya itu lagi error jadi tidak bisa masuk ke Google Meet jadi pakai Google Meet adik Cikal kira-kira yang bisa kamu tangkap langkah-langkahnya dari video tersebut dalam membuat nasi goreng apa saja sih langkah-langkahnya pertama itu siapin bumbu halus garam bawang putih bawang merah cabai terus habis itu dihaluskan setelah dihaluskan si bumbu-bumbu yang sudah halus ini ditumis ditumis di wajan yang sudah panas lalu setelah itu dimasukkan telur di acak-acak belinya di orang ari lalu habis itu masukkan satu mangkuk nasi putih setelah itu di aduk-aduk lagi dan habis itu ditambah kaldu jamur dan kecap manis sesuai dengan selera kalau suka asin berarti agak banyak kalau suka manis berarti kecapnya yang agak banyak setelah rasa nasi gorengnya itu dirasa sesuai keinginan matikan kompor lalu nasi gorengnya sudah matang ini ditatan di piring yang sudah dihias sama tomat atau selada lalu habis itu nasi gorengnya siap disajikan ya terima kasih Cikal ya untuk Cikal tadi itu yang dimaksud dengan langkah-langkah ya nah kemudian ibu akan bertanya satu lagi ya yaitu tentang pernyataan umum silakan siapa yang bisa menunjukkan bagian pernyataan umum dalam video tersebut kalau menurut saya penyataan umum di video tersebut seperti bahan-bahan yang ada di video tersebut di jangka langkahnya apa saja dan langkah-langkahnya menurut saya seperti itu ya tidak apa tidak apa-apa ya kan ini memang di awal ini kalian berusaha untuk menemukan ya berusaha untuk mencari apa saja sih ya tahapan dalam video lalu apa saja sih pernyataan umum di dalam video ya langkah-langkahnya selera getuk lindri ya ini kira-kira dari makanan khas Jawa Tengah wah Jawa Tengah yang belum tahu caranya kita bisa lihat disini ya getuk lindri itu caranya seperti apa sih ya silahkan getuk lindri getuk lindri adalah makanan tradisional dari Jawa Tengah makanan yang terbuat dari singkong ini banyak disukai oleh semua kalangan getuk lindri kerap kali disajikan dengan taburan kelapa parut hingga menjadikan semakin gurih dan enak buat kamu yang ingin bereksperimen membuat getuk lindri berikut adalah cara dan langkah membuatnya bahan-bahannya yaitu 1 kg singkong yang berkualitas dengan cetakan getuk lindri lalu sisihkan campurkanlah kelapa parut dengan garam aduk hingga merata kemudian dikukur sebentar tadi kan dalam video kita susah menentukan pernyataan umum ya coba kira-kira disini siapa yang bisa menunjukkan mana bagian pernyataan umum silahkan saya bu ya Zahra silahkan peribu pengguna pernyataan umum di teks getuk lindri ini ada di bagian pertama bu getuk lindri adalah makanan tradisional dari Jawa tengah makanan yang terbuat dari singkong ini banyak disukai oleh semua kalangan itu bu menurut saya ya betul sekali nah jadi di dalam teks ini justru akan lebih terlihat ya mana yang menjadi pernyataan umum mana yang menjadi langkah-langkah dan mana yang menjadi penutup sebetulnya ya dibandingkan tadi dengan video ya kalau video tadi kan secara singkat biasanya kan karena ada visualisasi jadi lebih apa namanya karena visual jadinya meminipkan kata-kata nah kalau misalnya dalam teks justru yang ditonjolkan adalah kata-kata jadi kalau kata-kata ini lebih terlihat ya kalau mana kalimat pernyataan umum ya karena pernyataan umum itu ada di awal biasanya nah maka di dalam teks getuk lindri ini pernyataan umum ada di bagian awal jadi kalian sebagai warga Indonesia sebagai apa namanya apalagi kalian ini adalah pemuda Indonesia jangan sampai keseringan makan-makanan luar artinya gaya-gaya junk food misalnya sukanya burger sukanya pizza nah itu kan makanan zaman sekarang ya spaghetti segala macam itu malah membuat badan kita kurang apa namanya menjadi kurang sehat lebih baik kita beralih kepada makanan-makanan tradisional siapa yang bisa menunjukkan tahapan-tahapan dalam teks getuk lindri ini saya bu siapa ulan baik ulan lepas kulit singkong lalu dicuci bersih dengan air bersih potong singkong yang sudah dicuci bersih sesuai selera ya betul ya ada kata sambung tidak yang bagian mana saja yang bagian ini sebutkan kata sambungnya apa saja yang digunakan dalam teks ini sehingga kata sambungnya yang terdapat pada teks tersebut adalah dengan dan sehingga apa dengan dan sehingga dengan sehingga ya betul ada lagi yang saya lihat cuma dua itu saja sih bu ya oke tidak apa ya jadi kalian berusaha untuk mencari kata sambung karena ini adalah kaida kebahasan salah satunya walaupun kita tidak apa namanya belum membahas kaida kebahasan tapi kita memunculkan sedikit saja dulu ya supaya pemanasan ini beratnya gitu ya getuk lindri ini kata sambungnya sehingga ada ya betul ada banyak sebetulnya ya ada kata sambung dan disini ya ada sehingga ada oleh ya kemudian ada yang disini ya adakah kata perintah dalam teks getuk lindri ini sebutkan sebutkan kata perintahnya apa menurut saya saya izin jawab ya bu ya silahkan menurut saya kata perintahnya itu ada di bagian yang kupas kulit singkong lalu dicuci dengan air bersih lalu potong singkong yang sudah dicuci bersih sesuai selera lalu masukkanlah gula pasir dan garam setelah itu kuleni dengan tangan sampai tercampur rata menurut saya itu kata perintahnya bu perintah ya oke baik terima kasih ya yang dimaksud dengan kata adalah hanya menyebutkan satu katanya saja misalnya ya misalnya baik bu ini kata kata perintahnya itu adalah disini terlihat terbus lah ya rebus lah oke itu sudah menunjukkan kata perintah ya tidak apa-apa ya rahma ya itu kamu bagus malah satu kalimat penuh ya kan kita ada kalimat perintah namanya ya ya nah terus haluskanlah nah ini kata perintah ya contoh teks prosedur lainnya silahkan nah ibu tanyakan lagi mungkin kamu punya jawaban ya ya silahkan ibu ibu disini cikal punya dua contoh teks prosedur ya apa saja bisa dibagikan screennya minta tolong sama siapa temannya kamu kirim ya ke temannya ya kalau kamu tidak bisa tolong ya barusan sudah cikal kirim ke adinda ya baik silahkan adinda ya mungkin adinda bisa bantus ada ya kamu dapatkan dimana cikal google jalan google ya gak apa-apa ya memang google itu semua informasi ada ya silahkan iya ini contoh teks prosedur yang pertama judulnya cara masak mie instan saya bacakan atau bagaimana ya dibacakan boleh silahkan ini masuk ke dalam teks prosedur sederhana berarti ada dua ada dua contoh dong ini iya ada dua contoh ya baik-baik silahkan coba presentasikan ini yang pertama contoh teks prosedur sederhana judulnya cara memasak mie instan cara memasak mie instan rebus adalah segaya berikut yang pertama rebus mie dengan air yang telah mendidih kedua setelah cukup matang tiriskan mie untuk beberapa menit dan buanglah air bekas rebusannya yang ketiga setelah ditiriskan tuangkan air panas untuk kuah jadi airnya baru terus masukkan bumbu yang sudah tersedia dan selesai kalian bisa menikmati mie rebusnya ada masih kemudian terus ini yang kedua ada contoh teks prosedur kompleks disini teks prosedur kompleksnya itu judulnya membuat kerajinan tangan membuat kerajinan tangan bisa meningkatkan kreativitas dan menyalurkan imajinasi mulut kita bisa memulainya dengan mempercantik ornamen yang ada di dalam kamar kita yaitu lampu hias hanya membutuhkan barang-barang yang sering kita jumpai ditambah sedikit sentuhan saja sudah membuat hasil yang mengembirakan ayo kita coba bahan-bahannya itu ada yang pertama sendok plastik kedua botol bekas ketiga lem dan ketiga penting atau silet dan yang terakhir itu ada lem perkat plastik langkah-langkahnya yang pertama yang pertama potong botol bekas menjadi dua bagian yang kedua potong juga sendok plastik ketiga tempelkan potongan sendok itu ke botol bekas dengan menggunakan dengan menggunakan lem sampai semua bagian botol itu tertutup dengan sendok dan yang terakhir hasilnya sudah jadi lampu hiasnya bisa siap digunakan ya oke bukaan lagi nah jadi yang dimasuk dengan teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks itu teks prosedur sederhana ini hanya membuat tahapan dan langkah-langkah yang dia dikemas jauh lebih sederhana sedangkan teks prosedur kompleks itu tahapan dan langkah-langkahnya itu lebih kompleks dan lebih buruk lebih banyak lebih rinci hasil mencari itu kamu mendapatkan teks prosedur sebagai menjadi dua macam ya berarti ya ada teks sederhana dan teks prosedur kompleks nah bagus sekali ya kamu telah mencari dan menemukan macam-macam dari teks prosedur menurut ibu sangat bagus sekali ya nilai tambah buat cikal ya karena yang ibu minta adalah kamu mencari contoh teks prosedur tetapi kamu malah menampilkan materi ya tambahan yaitu macam-macam dari teks prosedur nah ini adalah sangat bagus sekali ya baik nah nanti ibu akan juga menjelaskan tentang macam-macam teks prosedur ini sebenarnya ada tiga tapi itu next untuk pertemuan berikutnya saja ya betul memang kita ada dua macam teks prosedur ada teks prosedur sederhana dan kompleks ya sudah jelas tadi yang sudah cikal jelaskan itu sudah sangat jelas sekali ya bisa merumuskan apa itu pengertian teks prosedur saya bu ya silahkan adinda ya silahkan adinda baik terima kasih bu menurut saya teks prosedur adalah yang berisi langkah atau tahapan tahapan membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan ya betul ya jadi betul apa kata adinda artinya teks prosedur adalah urutan atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu ya baik terima kasih adinda jadi terdiri dari apa saja kata teks prosedur itu saya bu ya amanda silahkan amanda april struktur teks prosedur dapat meliputi tujuan material dan langkah-langkah itu termasuk bagian utama dalam penyusun teks prosedur kemudian apa sih yang menjadi fungsi ya makasih fungsi dari teks prosedur saya bu ya Nazwa silahkan menurut saya fungsi dari teks prosedur itu untuk membantu seseorang dalam memahami tata cara secara benar dan juga tepat sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan efisien dan efisien ya betul ya fungsinya adalah apa yang sudah tadi Nazwa katakan ya nah ibu akan mengulas sedikit ya jadi pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan berkelompok menjadi dua kelompok membuat grup kelompok masing-masing lalu kemudian kerjakan tugas yang sudah ibu share LKPD-nya nanti akan ibu share juga lagi kerjakan dalam waktu 10 menit dan tayangkan melalui Google Meet dan presentasikan kemudian kalian berdiskusi silahkan biar ibu masukkan kembali ke grup yang benar sesuai kelompok satu sudah selesai ya kalau sudah selesai tunggu dulu ya sabar ya kalau sudah selesai silahkan kalian kelompok satu untuk mengirimkan hasil tugasnya ya kepada ibu dan juga kepada teman yang bisa menayangkan teks ya coba ibu cek kelompok satu sudah mengirimkan tugasnya ke ibu atau ke salah satu teman dari kalian sudah 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 ke siapa mengirimnya teman ke salah satu teman sudah dikirim ke saya ke adinda ya baik ya sudah diterima adinda semuanya tugas-tugasnya ya bu sudah berarti kamu yang menayangkan ya silakan adinda tayangkan hasil kelompok pertama dulu silakan baik saya izin presentasi ya bu silakan teks satu kia berwawancara kerja nomor satu pernyataan bagi perusahaan wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam yang nomor dua tahapan-tahapannya kalimat singkatnya agar mudah dipahami oleh mikrabicara kita nomor lima berikanlah tanggapan berikanlah tanggapan dengan bahasamu sendiri pada teks tersebut jawabannya sesuatu teks yang sangat memberikan informasi cukup sampaikan teks dua aja ya yang IKTP ya silakan dimulai karena waktu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya akan mempersedatkan hasil diskusi kami teks dua membuat IKTP yang pertama ada pernyataan umum itu adalah teks yang diawal dari teks prosedur yang kedua adalah tahapan-tahapannya isinya adalah tahapan-tahapan bagaimana membuat IKTP tersebut isi menjelaskan rekenkang apakah teks proses itu jawabannya adalah tentang membuat IKTP terima kasih Fanya ya baik ya untuk kedua kelompok terima kasih Adinda dikeluarkan tayangannya ya baik adakah yang ingin menanggapi dulu untuk kedua kelompok ini silakan terima kasih Isnaya ya memang secara sekilas tadi keduanya memang menampilkan yang sama jawabannya kemudian adakah yang memberikan simpulan tentang hasil diskusi silakan kita memberikan simpulannya ya bu ya silakan dari kedua teks tersebut masing-masing kita berisi kemudian kedua teks tersebut sama-sama memberikan langkah-langkah penyelesaian poin-poin yang jelas dan yang ketiga teks tersebut ini adalah kejuan untuk mempermudah kita mengerti dan mengikuti langkah-langkah selanjutnya yang kita menjel ya terima kasih untuk siapa namanya Jessica ya tadi ya Jessica Rahel ya nah dari hasil yang sudah kita bahas adakah yang ingin ditanyakan mungkin ibu saya mau tanya apakah teks prosedur memiliki struktur bu seperti struktur teks anekdot bu ya memang memiliki struktur ya teks prosedur hanya saja kita di pertemuan ini belum membahas itu ya karena itu akan dibahas di kompetensi dasar berikutnya ya minggu depan ya jadi kamu tunggu minggu depan ya terima kasih terima kasih ibu ya kemudian silakan refleksi pembelajaran kita hari ini apa saya akan menjawabnya silakan saya refleksi kegiatan hari ini yang saya rasakan belajar secara dari ibu tidak terlalu membosankan seperti yang saya bayangkan walau lewat daring materi icebreaking dan motivasi belajar pun bisa terlaksanakan semoga semoga pelajaran berikutnya ibu selalu memberikan kita icebreaking terima kasih baik terima kasih Amanda ternyata icebreaking itu sangat menarik untuk kalian supaya fokus terima kasih Amanda apa saja manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini silakan ya silakan Nabila manfaat kegiatan kali ini sangat banyak manfaatnya dengan pemberian icebreaking di awal yang menarik pembelajaran membuat kami para siswa jadi semangat dalam mengikuti pembelajaran materi yang diurikan pun sangat bermanfaat untuk kami itu saja bu terima kasih ya terima kasih Nabila baik kita tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini pembelajaran telah selesai kemudian kita beralih kepada evaluasi mandiri tolong 5 menit karena hanya sedikit soalnya jadi selesaikan dalam waktu secepatnya tapi tetap membaca dengan cermat silakan linknya sudah saya berikan di grup KKM kita adalah 75 jadi kalian harus meraih mencapai KKM tersebut untuk tidak remedial seperti itu kalau misalnya remedial nanti ibu akan berikan di luar jam pelajaran ada di handphone disini sudah hasilnya sangat bagus semua materi minggu depan kita akan belajar tentang teks persuasi persiapkan dari diri kalian kemudian simpulannya dari pembelajaran kita hari ini tentu saja teks prosedur itu banyak berisikan langkah-langkah lalu teks prosedur berisikan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dan tujuannya untuk memudahkan pembaca agar mau mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca ibu akan memberikan sebuah code seperti biasa jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti mengajarkan betul sesuai dengan video motivasi yang di awal jadi kalau kamu berhenti belajar justru kehidupan ini akan selalu memberikan pengajaran untuk kamu terima kasih silahkan dipimpin doa silahkan doa oleh siapa? saya bu ya Nazwa Aurelia silahkan terima kasih baiklah teman-teman semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat terserap dengan baik oleh kita berdoa dimulai selesai memberi salam asal salam wa'alaikum 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 terima wa'alaikum salam wa'alaikum wa'alaikum terima kasih sampai bertemu kembali sebelum kita keluar kita sesi foto bersama dulu ya ha'alaikum 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 terima ha'alaikum 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 terima ha'alaikum 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 ha'alaikum